Kita beralih ke informasi lain pemirsa, maraknya kelukesan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial yang kurang tepat direspon cepat oleh Dinsos PPKB Kebumen. Dengan adanya aplikasi Sobatku, masyarakat dapat mengadu secara langsung terkait bantuan sosial yang diselurkan oleh pemerintah tanpa harus menyebar luaskan di media sosial. Sebagai bentuk dukungan terhadap program kerja Pemkap Kebumen, Dinsos PPKB meloncing hasil pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh salah satu jajarannya sebagai salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang berupa Sistem Informasi Bantuan Sosial Kebumen atau Sobatku. Wakil Bupati Kebumen, Ristawati menyampaikan Sobatku merupakan aplikasi informasi bantuan sosial terpadu yang diberikan oleh Kemensos, sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung, mengecek yang bersangkutan cukup dengan berdasarkan nama NIK dan ID BDT. Sementara itu, Ika Kusuma, siswan dari selaku Kabit Dinsos PPKB Kebumen menambahkan, dengan adanya sistem ini dapat lebih mudah dalam mengelola data Bansos yang terintegrasi dari Kemensos baik berupa PKH, Sembako, dan BST, serta bantuan dari Provinsi Kartu Jateng Sejatera dan dari Pemengkap Kebumen dalam bentuk BLT Dana Desa. Dipastikan tidak ada lagi dobel Bansos atau tidak tepat sasaran kepada penerima manfaat. Selain itu, pada aplikasi ini masyarakat diharapkan dapat menyampaikan aduan kelukesahnya melalui menu yang tersedia tanpa menyebarluaskan melalui media sosial. Adanya aduan dari masyarakat nantinya akan direspon langsung oleh admin yang menangani terkait dengan aduan tersebut sehingga akan lebih cepat penanganannya. Alhamdulillah pada hari ini kita meluncing program Sobatku, merupakan inovasi dari Dikrat Saudara Ika Kusuma dari Dinas Sosial PPKB Kabupaten Kebumen. Aplikasi ini berupa Sobatku Sistem Informasi Bantuan Sosial Terpadu yang diberikan oleh Kemensos. Jadi nanti warga masyarakat Kabupaten Kebumen dapat mengakses secara langsung apakah dia dapat bantuan atau tidak, bantuannya berupa atau tidak. Bisa berdasarkan nama, nick atau nomor apa lagi mbak? Nama, nick, kemudian ada nomor IDBDT juga bisa. Jadi terbuka masyarakat tahu nanti bantuan sosialnya apa saja yang ada di Kabupaten Kebumen, kemudian dia menerima bantuan atau tidak juga bisa dilihat dari situ. Kami dari Dinas Sos PPKB lebih mudah dalam mengelola data bansos yang ada. Jadi ada database yang lebih terintegrasi dari bantuan sosial Kementerian Sosial, yaitu PKH, Program Sembako, dan PST, dan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kartu Jateng Sejahtera, dan bantuan dari Kabupaten Kebumen, yaitu BLT Dana Desa. Dari Kebumen, Parianto Bayuwas TV melaporkan.